Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serius menunjukkan komitmennya untuk menjadikan tanaman kakao sebagai komoditi unggulan provinsi ini. Mulai dari pembinaan petani kakao hingga merintis industri pengolahan kakao. Demi meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perkebunan kakao, muncullah ide membentuk sekolah menengah industri kakao. Pembentukan sekolah kakao dianggarkan pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2013-2014 dan terrealisasi pembangunannya pada tahun 2015. Sekolah Menengah Industri Kakao akhirnya menjadi sekolah menengah kejuruan negeri Sulawesi Barat yang memiliki dua program unggulan, yakni agribisnis tanaman kakao dan teknologi pengolahan kakao. Para guru dan staf sekolah disaring oleh tim seleksi dari dinas pendidikan yang berhasil mendapatkan 20 tenaga pendidik. SMK Negeri Sulbar menjadi sekolah percontohan, terpadu dan modern yang pertama di Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadikan SMK ini sebagai pilot proyek sekolah berbasis kejuruan yang dikelola dengan sistem keterbukaan. Lulusan sekolah ini diharapkan mampu berkontribusi pada pembangunan, terutama pengembangan komuniti kakao dari Sulawesi Barat. Mengadakan kunjungan industri dan mengajak seluruh siswa untuk berkunjung ke perkebunan yang dikelola oleh Swiss Contact, Sulawesi Barat. Dan yang kedua adalah berkunjung ke pabrik kakao yang ada di Rangas, Jalan Teferi. Dari dua tempat itu juga kita lanjutkan berkunjung ke Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah bahwa dengan membangun suatu sekolah kejuruan itu diawali dengan bermitra dengan pihak yang lain yaitu dikenal dengan institusi pasangan. Kesepakatan dengan perusahaan dari negara Swiss akan membangun balai diklat bagi para petani kakao yang juga dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa sebagai media penelitian. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat juga telah memberi sinyal positif terkait penyaluran tenaga kerja lulusan SMK menjadi pendamping petani kakao. Saat awal dibuka pendaftaran, peminat sekolah ini mencapai 300 calon peserta didik. Mereka melalui tiga tahap seleksi, meliputi seleksi nilai ujian SMP, tes bakat dan minat, serta wawancara. Dan pada tahun ajaran pertama lalu, ada 105 peserta didik yang dibagi ke dalam tiga kelas. Sebagai sekolah industri kakao, tentunya peserta didik diberi materi tentang kakao, diantaranya pemilihan biji kakao yang baik, perawatan, pengolahan, hingga manajemen mutu. Pada akhirnya nanti, para peserta didik akan mengolala unit produksi sekolah yang menghasilkan produk olahan kakao seperti coklat, susu, hingga permen. SMK Negeri Sulbar berupaya secara maksimal mengaplikasikan peraturan Menteri Pendidikan No. 60 tahun 2014 tentang kurikulum sekolah menengah kejuruan. Pelajaran teori diberikan pada hari Senin, Rabu dan Jumat, sedangkan pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu, peserta didik mengikuti praktek. Sekolah yang menyediakan makan siang gratis bagi para siswa dan guru ini juga membuat peserta didiknya menyebukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ekstra kulikuler hingga sore hari. Karena sekolah SMK Negeri Sulbar sangat menyenangkan dan salah satu di Provinsi Sulawesi Barat yang terunggul dan istimewa. kami akan memasuki desa-desa yang terpencil dan akan mengembangkan tanaman kekau. Kompleks SMK Negeri Sulbar berada di atas lahan sekitar 7 hektare di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Di dekat bangunan kantor sudah ada 6 ruang kelas belajar sedangkan di depannya sedang dibangun laboratorium. Tahun ini juga sedang dibangun sejumlah sarana seperti asrama guru dan siswa. Peserta didik akan tinggal di asrama dengan biaya subsidi dari APBD Provinsi Sulawesi Barat. Mereka juga mendapat biaya siswa penuh selama menempuh pendidikan di sekolah ini. Total anggaran yang disalurkan untuk pembangunan sarana gedung dan fasilitas penunjang seperti lapangan olahraga pada tahun ini senilai 2,8 miliar rupiah. SMKN Sulbar juga mendapat dana operasional sebesar 600 juta rupiah untuk setiap semester. Di samping bangunan gedung, sekolah juga dilengkapi kebun untuk sarana praktek. Sekolah Industri Kakao Pertama di Pulau Sulawesi ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang memiliki hasrat besar untuk memajukan sektor perkebunan kakao dan menjadikannya industri yang mensejahterakan para petani. Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, ilmu pengetahuan yang didapatkan dulusan SMK Negeri Sulbar tidak hanya akan meningkatkan produksi kakao Sulawesi Barat, namun juga menjadikan biji kakao Sulbar berkualitas premium. Putra-putri Sulawesi Barat dari SMK Industri Kakao akan menjadi penggerak dalam industri kakao Sulbar yang akan meningkatkan nilai jual komoditi tersebut. SMK Biasa Negeri Sulbar Biasa Negeri Sulbar